... Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, aksi OPM terjadi di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Kelompok kriminal bersenjata, melancarkan aksinya sejak Selasa, 21 Mei 2024, malam, sampai Rabu, 25 Mei 2024, pagi. Kombes Beni mengungkap kronologi lengkap deretan kekacauan yang dilakukan KKB. Dua orang yang diduga dari OPM dengan menggunakan motor singgah ke kios milik Arwin untuk membeli rokok. Setelah menerima rokok tersebut, seorang anggota OPM mengeluarkan senjata api dan langsung melakukan penembakan, kata Kombes Beni, Rabu, 22 Mei 2024. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm yang digantung di dalam rumah. Tak sampai di situ, KKB wilayah Paniai juga melakukan pembakaran 12 petak kios di pertigaan KOPO, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur sekitar pukul 00.15 WIB. Aparat keamanan yang mendapat laporan, merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Sekitar pukul 00.52 WIB, saat personel TNI Polri hendak melakukan evakuasi terhadap masyarakat sipil yang berada di sekitar TKP pembakaran kios, KKB melepaskan tembakan ke arah personel, ungkapnya. Kontak tembak pun sempat pecah hingga membuat situasi mencekam. Selanjutnya pada Rabu, 22 Mei 2024, pukul 02.55 WIB, OPM kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung sekolah PAUD, SD, dan SMPYP ke Paskopo. Setelah membakar kios, kemudian melanjutkan aksinya dengan membakar beberapa gedung sekolah yang berada di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, katanya. Aparat gabungan TNI Polri kemudian mengevakuasi para guru beserta keluarganya ke MAPOL RESPANIAI sebanyak 23 orang. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia